selamat menikmati kalau minggu kemarin Anda sudah membahas sampai hal-hal yang perlu diperhatikan ya yang minggu kemarin sekarang kita masuk ke hukum-hukum rangkaian nah di hukum-hukum rangkaian ini tuh kita akan belajar tentang ini tentang paling pertama itu adalah hukum OM ya hukum OM ini ditemukan oleh George Simon OM pada tahun 1787-1850 nah George Simon OM ini merumuskan hukum OM yang berbunyi kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut nah jadi misalnya nih ada arus di penghantar ini sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut jadi makin besar beda potensial di penghantarnya maka makin besar juga kuat arus yang mengalirinya ini ya ini kalau jumlah baterainya makin banyak maka ampernya akan makin besar nah hubungan arus hubungan kuat arus dan tegangan jadi kuat arus listrik yang tadi pada suatu penghantar berbanding burus dengan beda potensial atau tegangan kedua ujung penghantar jadi V per I sama dengan konstanta nah konstanta inilah adalah R jadi V per I sama dengan konstanta konstanta ini dinamakan dengan R atau kalau ditulis secara sederhana hubungan itu sama dengan V sama dengan I kali R V sama dengan I kali R jadi V itu sebanding dengan I-nya atau juga makin besar sorry sorry V itu sebanding dengan I jadi makin besar V maka I-nya juga makin besar nah itu grafik perbandingan V dan I pada hukum Om ini bisa Anda lihat ya jadi disini 0 makin besar nilai V-nya misalnya disini V-nya 5 maka I-nya bisa-bisa 7 kalau disini V-nya 8 misalnya I-nya bisa-bisa 9 lalu ada yang dinamakan dengan hukum Kirchhoff hukum Kirchhoff itu jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar ini kalau misalnya Anda ketemu sebuah simpang ini ibaratnya sebuah jalan ya nah ini namanya simpang ini simpang pertemuan antara titik nah kalau ada sebuah simpang maka I masuk sama dengan I keluar nah kalau Anda lihat disini yang masuk yang mana yang keluar yang mana ini yang masuk ini yang menuju ke simpang tersebut berarti I2 I1 I1 I2 yang masuk ke sini yang keluar adalah I3 I4 dan I5 sehingga kalau dijumlahkan I1 tambah I2 I masuk sama dengan I keluar I3 tambah I4 tambah I5 atau kalau dijadikan satu direct persamaan nah ini kan pindah ke sini jadi negatif ini pindah ke sini jadi negatif ini pindah ke sini jadi negatif sehingga I1 tambah I2 kurang I3 kurang I4 kurang I5 sama dengan 0 atau kalau mau ditulis secara garis besar yaitu sigma I sama dengan 0 lalu hukum 1 Pircov yang selanjutnya pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL sumber arus dengan penurunan potensial sama dengan 0 jadi sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0 jadi tegangan ditambahkan dengan arus dikali tegangan ini kan arus dikali tegangan kan kalau di hukum Circov tadi kan ada tegangan juga ya itu nilainya sama dengan tegangan juga sehingga dijumlahkan semuanya harus sama dengan 0 nah itu harus sama dengan 0 sehingga sigma E bisa ditulis sigma E sama dengan minus sigma I kali R nah itu oke jadi sumber tegangan pada satu lintasan tertutup sama dengan 0 atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0 secara matematis sigma V sama dengan 0 ini hukum 2 Pircov ya bukan hukum 1 hukum 2 Pircov secara matematis bisa ditulis ini sigma V itu tadi ini ya sigma V itu adalah sigma E tambah sigma I kali R nah sama dengan 0 ketentuan perumusan hukum Pircov semua hambatan dihitung positif E bernilai positif jika begini E bernilai positif jika ini kalau E bernilai negatif jika modelnya begini arusnya ke arah sini ya arusnya ke arah sini nah ketemu negatif duluan baru setelah itu positif maka E bernilai positif kalau dia modelnya begini ketemu kutub positif dulu baru negatif arah arusnya dari kiri ke kanan maka dia bernilai negatif nah arus yang searah dengan penusuran loop dihitung positif sedangkan arus yang berlawanan dinyatakan negatif jika hasil akhir perhitungan kut arus benar negatif maka kut arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan ini contoh nih contoh ada V2 dan ini ada V2 ya ada disini V2 Anda disuruh cari gimana hukum Pircov 2 dari gambar ini lintasannya ada 2 yang disuruh cari yaitu ABCDA atau ADCBA oke ABCDA berarti ABCDA saya ulang ABCDA berarti jalannya itu dari sini ke sini ke sini ke sini lalu ke sini saya ulang dari sini ke sini ke sini lalu ke sini lalu kembali lagi ke sini nah ini satu lintas yang tertutup nah gimana cara menghitungnya A ke B ketemu A ke B ketemu minus lalu R positif maka seperti yang ini tadi jika dia ini maka dia bernilai positif ketemu negatif duluan baru positif ketemu negatif duluan baru positif maka V nya VAB itu adalah plus lalu VBC nah karena ini ketemu positif duluan tapi arah harusnya tapi ini bukan V ya tapi ini adalah R nah maka ini namanya plus VBC lalu ketemu CD ini I3 sementara ini dikasih nama V3 ditambah CD lalu ditambah VDA nah sama dengan 0 nah karena ini ketemu negatif duluan arusnya maka ini minus V1 karena ini namanya V1 ya lalu ketemu yang ini plus maka dikasih nama V2 lalu ketemu yang ini minus harusnya ketemu ini ya harusnya jalan gini kan ketemu ini minus maka minus V3 ini karena ini tidak ada apa-apa disini maka ini dianggap 0 sehingga bisa ditulis V2 nya dipindahkan ke sini jadi plus V1 nya mundur ke belakang V3 nya mundur ke belakang sehingga V2 dikurang V1 kurang V3 sama dengan 0 atau bisa juga ditulis V2 sama dengan V1 ditambah V3 oke lalu jika kita bicara tentang lintasan ADCBA ADCBA saya ulang ADCBA kalau tadi kan dari sini ke sini sekarang dari sini ke sini dari kiri ke kanan kalau tadi dari kiri ke kanan sorry dari tadi dari kiri ke kanan kalau ini dari kanan ke kiri nah itu atau darah arah sebaliknya maka AD dulu VAD lalu DC VDC lalu CB VCB lalu BA VBA sama dengan 0 lalu min V3 lalu AD ini AD 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 itu 0 ya AD itu dia 0 maka tidak ditulis ini seharusnya salah nih ini AD dulu nih AD A ke D ini seharusnya 0 ya lalu D ke C D ke C minus V3 eh sorry D ke C ya plus V3 nih lalu C ke B minus V2 lalu B ke A plus V1 maka V3 dikurang V2 kurang V1 tambah 0 sama dengan 0 sehingga bisa ditulis ini ini contoh latihan ya tentukan V1 pada rangkaian tersebut nah anda disuruh nyari V1 disini nih V1 disini nah bagaimana cara anda mencarinya carinya gampang pertama searah ini anda kasih nama aja sendiri terserah anda ini kalau saya sih inginnya disini A B C D gitu aja nah kalau searah jarum jam ketemu disini dulu ketemu disini misalnya dari sinilah anda kasih A ya A B C D jadi kalau disini kesini ketemu minus 15 lalu ini kesini plus V1 lalu ketemu disini plus 10V lalu ketemu disini plus 2V nah tinggal di jumlah-jumlah hasilnya adalah V1 adalah 3V kalau berlawanan kalau berlawanan nanti dari sini kesini berarti ya nah ketemu dulu kalau yang ini dia ketemu V1 dulu ya dari arah sini kesini berlawanan arah jarum jam jadi berlawanan arah jarum jam V1 minus 10 V1 minus V1 berarti dia kesini dulu lalu ketemu dia berarti kalau berlawanan minus V1 dari sini ke sini berarti ya disini disini Minus V1 ditambah 15. Minus V1 ditambah 15. Kesini minus 2. Kesini minus 10. Mau ke kanan atau ke kiri, itu hasilnya seharusnya akan sama saja. Lalu contoh lagi. Tentukan V1 pada rangkaian tersebut. Nah, V1-nya di mana? V1-nya di sini nih. V1-nya. Karena yang lain sudah punya V cuma ya. V1-nya di sana. Nah, sama kayak tadi. Sigma V sama dengan 0. Sehingga kalau di sini itu plus V1. Ini plus minusnya di sini ya. Minus 10. Berarti ini plus V1. Di sini plus V1. Maka di sini plus V1. ditambah... Eh, sorry, sorry. Ini berarti 15, sorry. Berarti plus V1-nya di sini. Di sini plus V1. Plus V1. Ditambah 15. Ditambah 2 volt. Dikurang 10. Ulang ya, saya ulang. Karena arah arusnya ke sini ya. Ini arah arusnya ke sini nih. Maka di sini plus V1 ditambah 15. Ditambah 2. Dikurang. Dikurang. Ini karena ketemu minus. 10. Sehingga V1 hasilnya adalah 7 volt. Oke. Lalu, ini saya kasih pointer lah ya. Pointer. Laser pointer. Oke, saya kasih pointer ya. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Jika V1 pada rangkaian tersebut. Tentukan V1 pada rangkaian tersebut. Nah, jadi di sini plus V1. Ini. Di sini plus berarti. Di sini minus V1. Berarti plus V1. Ditambah. Karena ketemu plus duluan. 15 ditambah 2 volt. Dikurang. 10. Sama dengan 0. Sehingga kalau Anda jumlahkan ini. Dapatlah nilai V1-nya adalah minus 7 volt. Oke. Nah, ini. Ini tadi yang ini tuh. Hukum Kirchhoff 2 ya. Nah, sekarang kita berbicara hukum Kirchhoff 1 nih. Jadi, Anda disuruh menentukan berapa nilai I dan VAB-nya. Nilai I di sini. Dan tegangan dari A ke B ini. Nah, ini hukum. Kalau ke I ini hukum Kirchhoff 1. Kalau A ke B ini adalah hukum Kirchhoff 2. Oke. Nah. Pertama, kita masuk dari ini dulu ya. Nah, dari sini apa yang bisa Anda lihat? Dari sini tuh kan di sini ada R nih. Nilai R. Ini ada nilai V. Ini ada nilai R. Dan di sini ada nilai V. Sehingga kalau dicari, bisa dapat nilai I di sini ya. Nilai I. Nilai I-nya kan V sama dengan I kali R ya. Sehingga V per 2 sama dengan 4. Maka I-nya 4. Nah, arah-arhusnya gimana? Nah, ini kan arus keluar nih. Ini arus masuk. Ini arus. Kalau ini plus minusnya begini, berarti arah I-nya itu adalah ke sini nih. Biasanya arus itu kalau normal, kalau arus positif itu. Dari kutub positif ke kutub negatif. Sehingga bisa digambar arah arusnya begini. Nah, karena ada arus yang keluar, ini kan cabangnya di sini nih. Karena ada arus keluar sini, ada arus yang masuk ke sini. Maka ada arus yang keluar lagi ke sini nih. Harus ada minimal satu yang keluar atau minimal satu yang masuk. Nah, karena sudah satu yang masuk, yang lain boleh keluar atau boleh masuk tertera Anda menentukan. Nah, kalau di soal kan dia sudah ditentukan ya. Kalau di soal itu, oh di sini belum ditentukan ya. Nah, di sini ditentukan lah. Keluar lah biar enak. Nah, karena di soal itu ini sudah masuk, ini sudah masuk. Jadi sebaiknya ini masuk, sehingga di sini bisa keluar. Kalau enak, supaya enaknya. Nah, karena ini inginnya masuk di simpang ini, maka di simpang ini jatuhnya dia keluar. Sehingga I-nya itu bisa dibuat begini nih. Nah, sehingga I-nya. Nah, dari mana dapat angka 1 ampere ini? Ya, ini tadi. Kalau arus. Tadi kan I masuk sama dengan I keluar. Jadi, I masuk sama dengan I keluar. Jadi, masuk 4, keluarnya 3, eh sorry, keluarnya ini sama ini. Sehingga kalau masuknya 4, keluarnya 3, keluarnya 1 lagi, pasti 1. Sehingga jumlah keluarnya ini adalah sama dengan jumlah masuknya. Ingat, jumlah keluarnya ini sama dengan jumlah masuknya. Kalau masuknya 4, berarti keluarnya harus 4. Nah, sementara ini masuknya sudah 4, ini keluarnya baru 3. Berarti yang keluar dari sini adalah 1. Nah, 1 ini jadi masukan untuk yang ini, 2 ini. Sehingga kalau masuk ke sini 1, masuk ke sini 4, lalu masuk lagi 2, jumlahnya sudah berapa tuh? 7. Sehingga keluarnya jadinya tuh 7. Nah, sudah masuk lagi ini 7 nih. Nah, masuk ke sini 7. Ini kan simpang ini, sekarang kita menili simpang ini ya. Ini simpang ini 1 nih. Nah, kalau misalnya masuk 7, kalau keluarnya 8, berarti seharusnya ini masuk, ya kan? Karena kalau keluar, dipaksain keluar, dia nggak mungkin ini keluar 1, jadi 9 dong. Kan nggak mungkin. Karena yang masuk 7 nggak mungkin keluar 9. Nah, makanya ini tuh masuk ke sini, sehingga jadinya 1. Sehingga masuk 1, masuk lagi 7, ya, keluarnya 8. Nah, karena arah I di soalnya ke sini, tapi seharusnya arahnya itu ke sini, dari bawah ke atas. Sehingga I-nya nilainya negatif. Sehingga dapatlah negatif 1 amper. Nah, itu. Nah, lalu untuk KVL-nya, Anda disuruh hitung ya, Anda disuruh hitung berapa tegangan dari A ke B. Jadi, tegangan di sini, dijumlahin tegangan di sini, dijumlahin tegangan di sini, dan dijumlahin tegangan di sini. Nah, itu. Saya ulang, tegangan di sini, dijumlah tegangan di sini, dijumlah tegangan di sini, dijumlah tegangan di sini. Nah, kita lihat dulu. Jadi, dia dari A ke B ya. A ke B sehingga jalannya itu gini nih 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 jalannya di A ke titik ini dulu A ke titik ini kan kamu Anda ketemu plus 8 volt ya bikinlah plus 8 dari sini ke sini ini tegangan ini kan sudah plus 4 volt ya dari sini ke sini sudah plus 4 volt jadi bikinlah di sini 4 dari sini ke sini ini dapat 56 volt dari mana dapat 56 ya ini nilai R nya tadi berapa gitu ya disini ini arusnya 7 ini kan nilai R nya kan 8 nilai arusnya tadi tuh 7 7 kali 8 5 6 nah gitu nih dapat 56 ini dapat 4 ini juga dari sini nih R nya adalah 4 V nya tadi 1 eh sorry R nya adalah 4 I nya tadi disini setelah kita cari dapatnya 1 4 kali 1 ya 4 kan sehingga disini 4 nih nah sehingga 8 tambah 4 tambah 56 dikurang 6 karena arusnya kan negatif nah kalau arusnya berarti V nya negatif sehingga dapatnya 62 volt nah itu sampai disitu dulu lah jadi silahkan Anda coba-coba dulu sampai disitu nanti saya kasihkan soal untuk ininya silahkan Anda baca-baca lagi jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ke saya nanti minggu depan baru kita bahas seri dan paralel kita pelan-pelan aja begini itu dulu dari saya terima kasih atas perhatiannya silahkan jawab risai jika ada pertanyaan nanti saya berikan tugas silahkan dikerjakan selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati